Kala itu, kamu, seorang gadis sehijau rumput basah, membawa mimpi ke tanah orang, berdebat siang dan malam, sibuk mencari alasan untuk kembali. Kalut, takut, namun kaki mantap berpijak, segan untuk berbalik. Kalian di kampus, peskuliah. Ya, waktu itu ada pertandingan gitu antara angkatan kampus, kan. Nah, waktu itu termasuk ke pemain cabang basket, ya. Terus dia tuh yang ngebantu ngelatihin anak-anak cewek gitu. Jika aku diberi kesempatan menjalani seribu cerita bersama pujaga terbaik. Seribu malam bersama Aurora Borealis. Seribu siang dipadang berbunga maka tidak. Lebih baik kita. Lebih baik satu cerita musang ini, meski bosan diulang berkali-kali. Iya, tapi dia lupa. Dia udah ngasih kode-kode waktu itu, tapi dianya lupa. Terus aku tagih. Kala itu, kamu yang menjadi saw di antara gelombang ragu dan takut. Yang menjadi syahdu di antara derasnya hujan dan pekik petir. Yang menjadi sahaja di antara ramai rona kehidupan dan pusara pelik perkara dunia. Kalau itu, seperti yang kukira telah dituliskannya, kamu. Tidak nyangka bakal kenal sama si Eka yang asalnya dari Bantungan. Tapi baik lagi gitu, kalau emang Jor itu gak akan kemana, gak akan kecukur. Terus, dari gak nyangka, terus dijalani selama 6 tahun ini, ya dari awalnya sering berantem. Tapi sekarang sudah, kalau ada masalah kecil itu, sudah bisa selesai sendirilah. Gak kaya dulu. Dengan gitu, jadi yakin aja sih. 100 persen, jadi merasa udah nyaman lah. Insya Allah, bertahan sampai kakek nenek. Sampai jumpa di video selanjutnya.